Nah, jika ada yang terjadi di dalam kopi ini ada sesuatu, mau bau kek, mau warna kuning kek, apakah saya selaku pembeli kopi yang disalahkan? Loh! Hola netizen yang tercinta. Kasus kopi cyanida belakangan ini ramai dibicarakan kembali setelah 7 tahun berlalu. Kini, banyak dukungan yang ingin terpidana Jessica Wongso dalam kasus tersebut mendapat keadilan. Pendapat publik ini muncul seiring dengan kecurigaan mereka terhadap sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian wayan Mirna salihin itu. Sejumlah pengacara kondang tanah air pun berbondong-bondong memberikan bantuan layanan hukum untuk Jessica Wongso. Farhad Abbas mengaku bersedia membantu Jessica Wongso untuk mendapatkan keadilan dalam kasus kopi cyanida. Farhad Abbas merasa tidak masuk akal jika benar Jessica Wongso meracuni Mirna di Cafe Olivier. Ia menilai ada kejanggalan pula bukti Jessica memasukkan racun cyanida ke minuman Mirna. Farhad Abbas mengatakan kasus kopi cyanida dapat dilakukan peninjauan kembali dan eksaminasi perkara. Menurutnya, dengan adanya keraguan publik atas kasus tersebut, maka seharusnya kasus ini tidak ada. Lebih lanjut, Farhad Abbas menyentil para hakim ikut andil memutuskan kasus kopi cyanida kurang sensitif moralnya. Farhad Abbas menilai kasus kopi cyanida ini harusnya menjadi pelajaran bagi penegak hukum. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sekian banyak orang yang udah speak up masa, iya sih ayolah nggak dibuka atau gimana gitu. Nggak kasihan apa kalau emang bener-bener dia ternyata nggak salah gimana gitu. Asli sih, ini Mas Ia tuh menjelaskan sedetail itu berdasarkan fakta dan juga data yang bener-bener ada gitu. Dan datanya juga dia itu ambil dari Mahkamah Agung loh. Ini orang yang ngerti kimia loh. Orang yang tahu gitu, dia aja bilang janggal. Ya ampun. Gue mau nanya ke kalian, gimana misalnya, misalnya kondisinya, puji Tuhan kalau misalnya PK-nya Kak Jessica ini dikabulkan. Tapi, tapi nih ya tapi, sidangnya itu tertutup. Which is kita nggak bisa lihat. Artinya kita bisa mendapatkan informasi dari orang-orang yang bisa masuk ke persidangan itu. Kita nggak bisa lihat kesalahan yang udah diperbuat sama orang-orang yang berkepentingan terhadap kasus Jessica ini. Kita juga nggak bisa dukung Kak Jessica kayak sekarang. Pokoknya selama proses persidangan, kita nggak bisa lihat apa yang terjadi di dalam itu. Yang paling penting, dalang dari drama ini. Kalau misalnya kasus ini dibuka, tapi secara tertutup, itu dalangnya pasti nggak kelihatan. Karena yang tahu mereka-mereka aja, ya kan? Gimana menurut kalian? Tolong dong yang pakar-pakar hukum komen di bawah. Kalau kasusnya seperti itu, gimana jadi? Sebagai orang yang pantang ketinggalan berita, pantang ketinggalan apa yang lagi happening, apa yang lagi viral, apa yang lagi digonjang-ganjingkan sama masyarakat, udah pasti aku adalah orang yang auto nonton Ice Cold begitu. Tayangan dokumenter itu ditayangkan di Netflix, ya. Dan sama kayak orang-orang, aku jadi punya sudut pandang yang cukup kuat terhadap orang-orang yang ada di dalam tayangan itu. Termasuk kepada Jessica, Pak Otto, bapaknya Mirna, dan kembarannya Mirna. Ya, tapi sebenarnya yang paling mencolok di sini itu kan tentang bapaknya Mirna dan Jessica-nya, gitu ya. Padahal dulu nggak sekuat ini, gitu. Tapi tiba-tiba kayak waktu dibahas kembali nggak tahu kenapa. Kayak aku ada punya perasaan sedih yang mungkin padahal sebenarnya penelaianku salah. Tapi aku punya perasaan sedih di mana mungkin nggak sih sebenarnya Jessica itu adalah orang yang minim ekspresi, gitu. Kayak tempaan kehidupan atau memang bawaan ladar lahir kalau dia itu bukan orang yang ekspresif. Nggak kayak aku, gitu. Yang apa-apa diekspresikan secara jelas bahkan sampai dibilang lebay sama netizen, ya. Gimana kalau dia itu adalah orang yang tipe muka datar atau poker face, gitu. Jadi kayak apapun yang terjadi di depan, dia itu tenang, kalem. Dan tipe yang lamban meresponnya, jadi kalaupun dia dihadapkan dengan sesuatu yang mengagetkan, mengejutkan, menakutkan, dia responnya kayak agak delay, gitu. Gimana kalau ternyata selama ini dia dihukum untuk sesuatu yang tidak pernah dia lakukan? Gimana kalau selama ini dia dapat penghakiman dari orang-orang padahal dia nggak sejahat itu, gitu. Aku baru kepikiran waktu adalah ahli-ahli yang dimunculkan dan mereka itu meragukan bahwa Mirna itu tewas karena diracuni. Karena bisa aja si Anida itu berasal dari tempat lain dan bisa aja bukan Jessica yang menaruh si Anida seandainya benar memang dia meninggal karena si Anida. Karena kan katanya autopsinya juga tidak full. Jadi intinya apapun yang disampaikan itu sifatnya masih abu-abu, keraguan-keraguan dan berdasarkan pendapat. Jadi bukan sesuatu yang bener-bener real gitu loh. Jadi gimana kalau 20 tahun terlalu lama nggak sih? Tapi tau, tau ada kemungkinan memang dia bersalah. Cuman kan maksudnya, kalian ngerasa nggak sih kalau misalkan bapaknya Mirna itu adalah orang yang punya power begitu kuat? Beberapa hari yang lalu gue nonton film dokumentarinya di Netflix. Dan gue kaget pas liat FYP tuh tiba-tiba rame banget ya ngebahas soal dokumenter ini. Gue bukan tim yang ngikutin persidangannya satu per satu gitu tiap di TV, gue nontonin kagak. Karena banyak banget kan yang berseliwaran di FYP konten-konten yang nge-up kasus ini lagi. Dan juga banyak komentar netizen yang katanya nonton sidang waktu itu. Jadi gue mau ngebahas beberapa komentar yang gue dapetin dari netizen yang menurut gue hem. Banyak banget netizen yang komentar kalau mereka percaya Jessica pembunuhnya gara-gara Jessica nge-buang celana dia. Terus gue juga nemu komen yang bilang dia nonton persidangan dan katanya si Jessica nge-buang celana itu emang karena udah bolong-bolong. Terus ditanyakan sama tokan cucinya ini mau digimanain. Nah kata si Jessica buang aja. Nah kenapa dia bisa bilang kayak gitu? Karena dia orang kaya. Jadi dipikirnya bisa beli baru lagi. Kemungkinan pertama mungkin Jessica emang pengen nge-buang celana yang ada barang bukti khusus. Terus kalau misalkan itu bisa ngebuktiin kalau dia pembunuhnya. Makanya dia pengen ilangin barang bukti tersebut. Atau yang kedua dia emang orangnya gak pikir panjang. Kayak yaudah udah jelek udah dipakai berkali-kali. Terus akhirnya bolong juga yaudah buang aja tinggal beli baru toh celananya. Pasti banyak doang yang relate kayak gitu. Karena menurut gue banyak banget orang yang kayak gini jenisnya. Even gue sendiri pun kayak gitu. Terus yang menurut gue janggal bersama dengan netizen-netizen lainnya. Dan juga dokumentari Netflix dan mungkin persidangan waktu itu adalah kemana suaminya Mirna. Dia tuh penting banget untuk di-expose karena dia the biggest super system. Dan salah satu orang terdekatnya Mirna. Terus dari kematian Mirna itu cair asuransi sebesar 68 miliar. Dan dipakai bapaknya untuk ngebayar utang perusahaannya. Terus bapaknya Nika lagi sama wanita yang seusia Mirna. Dan bahkan gak berapa lama kemudian istri muda barunya itu juga meninggal. Nah itu dari komentar-komentar netizen yang berpuluh-puluh kali gue liat di konten berbeda. Menurut gue ya personally sebagai orang yang nontonin Netflix dokumentari lainnya. Banyak banget kasus di dunia yang dibungkus sama Netflix menjadi dokumentari. Biar kita orang-orang itu lebih gampang mencernanya. Mungkin ditambahin bubuk-bubunya Netflix dari sinematografinya, dari editingnya. Biar kayak lebih seru dan juga engaging. Karena kita kalau nonton dokumentari biasa pasti ngantuk dan tidur. Dan bahkan kita skip kali gak mau nonton. Karena se boring itu kan. Kalian tahu dokumentari se boring itu. Tapi yang menurut gue unik dari Netflix dokumentari. Kalau kalian liat dokumentari lainnya ya selain Ice Cold. Mereka tuh sampai mau turun tangan datengin satu persatu orang-orang yang bersakutan. Even kalau misalkan kasusnya emang udah lama banget loh. Dan bahkan si Netflix tuh mau menyuguhkan sisi lain dibalik kasus tersebut. Yang gak ditunjukin di berita pada umumnya. Netflix dokumentarnya juga mau menyuguhkan dari segala pihak gitu loh. Jadi gak cuma kayak satu pihak, satu POV doang. Dan pasti sebelum filming mereka akan kasih jajaran pertanyaannya ingin dijawab atau tidak. Atau bahkan scene yang diperbolehkan untuk difilmin dan tidak sama pihak berwonang. Banyak banget yang komentar kayak bilang, aduh Netflix dokumentarnya kayak coba plot twistin lagi lah. Kayak bikin pembunuh jadi keliatannya inosen. Gini loh, kalau misalkan lu bapaknya Mirna terus dikasih jam tayang paling lama di dokumentari tersebut. Dan lu bisa pilih gitu pertanyaan atau omongan apa aja yang lu pengen ngomongin. Apalagi lu pengusaha besar. Maksudnya lu udah kayak pinter gitu loh. Kayak orang tuh bisa ngeliat lu seperti apa kalau lu bertindak. Dia bisa aja untuk memilih, tidak ngomongin. Ya kan Mirna cantik. Orang-orang liatnya Mirna cantik. Kalau Jessica bukannya agak aneh, strange face. Ya papa coba lawan tuh si Oto pake segala sesuatu yang papa punya. Ya emang si Oto tuh udah kalah banyak tuh uangnya. Nah papa ada sih pake uang sedikit. Lu bisa memilih untuk tidak ngomongin itu. Itu gak disuruh Netflix untuk lu ngomongin hal tersebut. Ya Mirna ini sifatnya seperti saya. Dia jiplakan saya. Aduh maaf ya papa nakal. Papa main perempuan. Ngomong di depan makamnya Mirna. Dia bisa memilih untuk tidak ngomongin itu. Apalagi dia tau ini Netflix yang dokumentari. Dan akan dikontrol sama banyak orang. Ada komentar netizen yang bilang Pak Oto manipulatif bisa mengubah pembunuh jadi inosen. Pas ngambil kasus ini Pak Oto itu gak disukain. Dia juga gak didukul sama orang-orang sekitar dia. Dan akhirnya dia bilang ke Jessica. Kalau misalkan kamu terbukti bersalah saya akan stop nanganin kamu. Tapi akhirnya sampai akhir dia tidak menemukan kalau Jessica bersalah. Makanya dia masih bela Jessica. Terus dulu di persidangan atau mungkin diberita ditanyain pegawainya Olivier kan. Kayak oh waktu itu meetingin apa sama si bapak. Nah mereka bisa jelasin secara lengkap. Jelas sampai kita semua tau. Oh cuma ngebahas soal ini-ini doang. Cuma mintain barang bukti doang waktu itu. Karena di wawancara Netflix dengan pertanyaan yang sama loh. Sama kejadian waktu itu. Jawabannya loading dulu. Terus saya lupa. Aduh saya takut salah ngomong. Takut salah ngomong sama siapa? Takut sama siapa? Gak dia lupa. Lu takutin lu cuma pegawai biasa yang nyuduhin kopi. Kecuali lu yang masuk ke Senida. Lu kayak takut sama pihak tertentu gitu. Lu udah dikasih duit untuk tutup mulut. Lu gak usah banyak komentar soal hal ini. Karena pengen Jessica-nya salah. Gue dapetin juga dari netizen. Apalagi screenshot-an story. Saudaranya si Myrna itu si Sandy yang ada di Jerman. Pokoknya pas bapaknya Myrna nikah lagi kan sama cewek muda tersebut. Itu dia bikin story kayak intinya bakal ada karma. Blah-blah gitu lah. Pokoknya kayak ngomongin tetap perselingkuhan bapaknya juga. Ya entah mungkin suami dan ya saudaranya Myrna keluar negeri untuk mencari kedamaian. Karena kalau balik ke Indonesia entah ya apa yang akan terjadi. Dan terakhir ya terakhir. Yang menurut gue aneh banget ketika si Jessica tuh gak boleh diinterview lebih lagi. Ya sama pihak penjaranya. Masalahnya kriminal-kriminal besar lainnya koruptur aja bisa diwawancarain. Kenapa orang yang bukan siapa-siapa yaitu Jessica gak bisa diinterview sama sekali. Kalau misalkan emang Jessica bersalah yaudah kasih dia aja interview. Kok lo bisa takut sih sama orang yang udah di penjara dan udah di cap satu Indonesia sebagai pembunuh. Mau dia ngomong apa juga kan udah gak ada yang percaya ya udah di penjara juga kok. Jungle kan? Sebenernya sesimpel ini aja sih yang gue yakinin ya di dalam hidup. Untuk nentuin siapa yang benar siapa yang salah. Even bukan cuma masalah Jessica Myrna aja. Tapi di kehidupan kita masing-masing kadang kalau misalkan kita gak salah kita mau klarifikasi. Kalau misalkan kita korban atau pelaku kadang kita juga buka klarifikasi kan. Dan ada cara lain. Sebenernya kita gak harus klarifikasi. Kita cukup liat aja dari nasib orang-orang. Ada yang namanya tabertue. Mungkin sekarang gak keliatan siapa yang beneran jahat, siapa yang beneran baik. Tapi nanti kita liatlah satu persatu akan kebuka kokodoknya. Ya contohnya polisi yang waktu itu menangani kasus ini. Toh akhirnya lama-kelamaan kebuka kan kodoknya walaupun udah membuka banyak nyawa. Tapi tetep aja ya akhirnya ketahuan juga kan. Ya mungkin gak kebuka semua tapi dia harus bayar harga yang sangat mahal di balik itu. Dan karamannya akan masih terus berlanjut selama dia hidup. Atau mungkin sampai akhirnya hidupnya gak akan tenang. Dan akan berlanjut sampai kamkiran. Mbak ini adalah manajer dari Kopi Oliver. Dia bilang ada sesuatu di dalam kopi. Nah kita mau tanya mbak. Kalau ada sesuatu di dalam kopi. Sekarang saya mau jelaskan kepada mbak ya. Dan semua karyawan-karyawan yang di sana. Kopi Oliver. Yang menyeduh kopi itu kami pembeli apakah penyeduh kopi karyawan Oliver. Kami adalah netizen ini atau saya mau minum kopi. Saya gak mau tahu mau kopi itu warnanya kuning. Mau rasanya seperti apa. Yang penting saya pesan kopi. Saya mau minum kopi. Nah jika ada yang terjadi di dalam kopi ini ada sesuatu. Mau bau kek. Mau warna kuning kek. Apakah saya selaku pembeli kopi yang disalahkan. Loh bukannya mbak dan karyawan mbak yang disalahkan. Kan yang menyeduh kopi kan karyawan mbak. Bukan saya. Kok saya yang disalahkan. Kok pembeli yang disalahkan. Nah dari sini netizennya yang gak memahami itu kita ataukah karyawan dari Kopi Oliver. Ataukah yang lain yang sudah membuat segala setting-setingan untuk kasus daripada Jessica ini. Ayo netizen. Siapa yang gagal paham. Kita ataukah karyawan Kopi Oliver. Sampai jumpa.